Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tujangannya. Selamat datang di channel ASN Amawa. Untuk bincang-bincang tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU SISDICNAS. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan usulan resmi pemerintah untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang ini menjadi bagian dari prolegnas prioritas kepada DPR. Nah, beberapa minggu terakhir banyak tanggapan dari masyarakat, masukan, baik pro maupun kontra yang ini semua menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi dari masyarakat tentang pendidikan kita. Salah satu yang paling hangat diperbincangkan adalah soal kesejahteraan guru nih, mas Menteri. Nah, ini boleh nggak minta penjelasan mas Menteri tentang mengapa kita perlu mengubah skema tunjangan yang sekarang sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Makasih, Mas Tino. Sebenarnya, RUU SISDICNAS ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kita, kami di Kemenik Putri Stek, telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir adalah mencari jalan. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka, tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya, RUU SISDICNAS ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Ini suatu hal yang saya rasa, saya kepingin sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau RUU SISDICNAS ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah, RUU SISDICNAS ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensil. Jadi aman, tidak perlu khawatir. Aman, ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensil. Tetapi, ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi. Tunjangan apapun. Dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya. Kalau RUU SISDICNAS ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Ini kuncinya ini untuk yang 1,6 juta guru. Plus, di luar itu, kalau RUU SISDICNAS ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru paut, saat ini ada sekitar 250 ribu guru paut, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren, itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Jadi, RUU SISDICNAS ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah, sekarang saya ingin menanyakan ke Mas Nino, kalau begitu, kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro-kontra yang sekarang sedang tersebar? Yang saya tanyakan Mas Nino. Kira-kira kenapa ini Mas Nino? Nah, satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan. Ini perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik, termasuk seperti dialog sekarang ini Mas Menteri. Betul. Ada kekhawatiran bahwa, pertama bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau undang-undang yang lama dicabut, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan, bahwa mereka tetap dijamin menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan sampai dengan pensiun. Itu ada di pasal 145 ayat 1. Jadi, di pasal RUU SISDICNASnya. Bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Ya, ada jaminannya. Jadi, ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi, itu aman. Insya Allah, itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Nah, pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid. Kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang, diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri. Antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi, kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN, ya, Mas Menteri. Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa, nih? Kenapa guru-guru ASN yang dan calon ASN, ya, calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Nino, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai undang-undang guru dan dosen. Betul. Jadi, pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre. Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam undang-undang guru dan dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi, yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam undang-undang guru dan dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara, sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Pertahun kira-kira maksimal 60-70 ribu. proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, perajabatan, menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus, harus dibagi sama PPG dalam jabatan. Yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru, 1,6 juta guru ini yang masih belum yang ngantre menunggu sertifikasi dengan PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadinya hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru di sertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai di sertifikasi, dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari sampai merauke, saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun Pak. Mereka akan hampir setengah dari guru kita, itu akan tidak akan menerima sama sekali karena sudah pensiun. Nah ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di undang-undang guru dan dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Tino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN, ini untuk guru-guru negeri ya, kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. jadi kenaikan tunjangan.